Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya iwal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in Amma ba'du Yang terhormat segena para juri serta saudara-saudaraku yang mulia Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah mengenukrahkan nikmatnya Sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini Salawat serta salam semoga tetap dicuruhkan kepada nabi kita Muhammad salallahu alaihi wa salam Yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus yaitu agama Islam Agama yang dirudai Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan yang baik ini Saya akan menyampaikan pidato ringkas kepada sekenap hadirin Dengan judul kekhususan dan keistimewaan yang Allah anugerahkan kepada nabi Muhammad salallahu wa wa salam Yang artinya kalian adalah umat yang dilahirkan untuk umat manusia Kalian menyuruh berbuat kebaikan dan mencegah dari kemungkaran serta beriman kepada Allah Quran Surat Al-Imran ayat 110 Rasulullah salallahu alaihi wa salam bersabda Yang artinya kalian adalah penyempurna 70 umat yang termulia menurut Allah Hadis riwayat atau bari dalam Al-Mu'jam Al-Kabir Di antara kekhususan dan keistimewaan yang Allah anugerahkan kepada umat Muhammad adalah Bahwa Allah menjadikan syariat nabi Muhammad sebagai syariat yang paling ringan dan mudah Sebagai contoh, kita hanya diwajibkan melakukan sholat lima waktu dalam sehari semalam Namun, masing-masing berpahala sepuluh Pahala yang kita dapat dari lima sholat itu adalah lima puluh Subhanallah Sholat umat terdahulu haruslah dilakukan di tempat yang khusus untuk sholat Walaupun tempat itu jauh Namun, penting undung diteskalkan bahwa Allah tidak akan mewajibkan apa yang tidak mampu mereka lakukan Berbeda dengan syariat nabi Muhammad SAW Setiap tempat dimanapun kita berada di muka bumi ini Asalkan tempat itu suci, kita dapat melakukan sholat di atasnya Pada sebagian syariat terdahulu Seperti yang disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi Jika seseorang melakukan maksiat pada malam harinya Maka siang harinya akan tertulis di depan pintu rumahnya Berbeda dengan kita sebagai umat Muhammad Jika kita melakukan maksiat di malam hari Maka tidak akan ada tanda khusus pada dirinya atau rumahnya Rasulullah SAW memberikan pada kita Yaitu wuroh dan tahjil Apa itu wuroh dan tahjil? Wuroh dan tahjil adalah tanda khusus bagi mereka Karena akan melebihkan basuhan wudhu pada bagian seputar wajah, tangan, dan kaki Bagian itulah yang nantinya akan dapat dikenali Rasulullah SAW pada hari kiamat kelak Rasulullah SAW bersabda Yang artinya sesungguhnya umatku datang pada hari kiamat dalam keadaan bersih disebabkan bekas wudhu Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim Di antara kekhususan baginda Nabi Muhammad SAW Bahwa beliulah orang yang pertama kali mengetuk pintu syurga Lalu malaikat penjaga bertanya Siapa? Beliau pun menjawab Muhammad Kemudian malaikat mengatakan Khusus untukmu Aku diperintahkan untuk tidak membuka pintu ini kepada siapapun sebelum engkau Hadis riwayat Muslim Di antara kekhususan umat Muhammad adalah Bahwa apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW Kita adalah umat yang terakhir Akan tetapi Kitalah golongan yang pertama kali masuk ke dalam syurga hari kiamat Hadis riwayat Al-Bukhari Muhammad diutus sebagai rahmat kasih sayang untuk alam semesta Nabi tidak membunuh Bahkan terhadap musuhnya secara zolim Dia penebar cinta dan sayang Seperti dalam syari Seperti dalam peristiwa perang Uhud Nabi mengalami gigi keraham patah dan bibir bawah sobek Dahi dan kening berjucuran darah Namun Di tengah haluka Nabi Muhammad tak henti menadai tetesan darah itu dengan mengusap ke dadanya Nabi berusaha agar darah jangan sampai menetes ke tanah meski dalam keadaan genting sekalipun Setelah perang meredah Seorang sahabat kemudian kembali bertanya Mengapa Engkau melakukan perilaku tersebut Rasulullah pun menjawab dengan lemah lembut Aku mendengar apa yang tidak kau dengar Sesungguhnya malaikat penjaga gunung berkata Kalau ada tetes darahku menyentuh bumi Maka Allah akan menurunkan azab dari langit kepada mereka yang memerangiku Mendengar jawaban itu Para sahabat kembali bertanya Mengapa engkau tidak mendoakan para musuh Allah itu supaya jelaka Rasulullah salallahu alaihi wasalam kembali menjawab Aku tidak diutus untuk melaknat Tetapi berdakwah dan menyebar rahmat kepada semesta alam Ya Rabb, berilah hidayah kepada mereka Karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui Begitulah ahlak yang ditujukan oleh Rasulullah salallahu alaihi wasalam Allah subhanahu wa ta'ala membela hidup manusia Dan memastikan kepada malaikat Bahwa yang ditujukan malaikat manusia sebagai perusahaan dan pembunuh tidaklah benar Allah membela kita Sehingga jika kita melakukan pembunuhan manusia Allah dipermalukan Bisa dilihat di Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 Sehingga peristiwa dikenjuruhan membunuh 140 orang lebih Bahkan mempermalukan Allah Dan tidak sesuai tujuan Nabi diutus Saya mendukung untuk usutuntas Demikian bidatau yang bisa saya sampaikan Mohon maaf bila ada perkataannya mengkores hati Baik disengaja maupun tidak disengaja Saya tutup dengan panturn Ke Bogor beli tomat Ke Surabaya naik kereta cepat Bersyukur jadi umat Muhammad Masuk surga tanpa hisap Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!